Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat tongseng sapi. Kalau ada daging kurban, bisa banget dibuat tongseng seperti ini. Karena ini enak banget, dagingnya empuk, gurih, bikin kita boros nasi. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita buat bumbu halusnya terlebih dahulu. Di sini ada 5 bawang putih, 8 bawang merah, 1 ruas jempol jahe, 1 ruas telunjuk kunyit, 2 cabai keriting yang udah dipotong-potong. Ini akan aku haluskan menggunakan blender. Boleh dihaluskan manual pakai cobek ya. Dan tambahkan 3 butir kemiri. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Setengah sendok teh ketumbar bubuk. 2 jumput jintan. Opsional. Kalau enggak ada bisa di-skip. Di sini untuk memudahkan memblender, aku tambahkan 40-50 ml minyak goreng. Atau kalau mau pakai air juga bisa ya. Blender dan proses sampai halus. Kalau sudah halus bisa kita gunakan. Langsung aja kita tumis di dalam wajan yang udah dipanaskan. Enggak perlu ditambahin minyak lagi. Karena tadi pas ngeblender itu udah ada minyaknya ya. Kecuali kalau pas ngeblendernya teman-teman pakai air. Tambahkan rempah-rempah seperti 3 lembar daun salam. 3 lembar daun jeruk purut. 1-2 batang serai yang udah dimemarkan. Secukupnya lengkuas geprek. Aduk-aduk dan tumis sampai harum dan bumbunya matang. Sampai kira-kira minyaknya terlihat ya teman-teman. Nah sampai seperti ini. Ini udah harum dan bumbunya udah matang. Enggak langu. Selanjutnya kita masukkan 500 gram daging sapi yang udah dipotong-potong. Seperti ini. Kita masukkan aja. Dan aduk-aduk. Kita masak dagingnya. Enggak perlu ditambahkan air terlebih dahulu. Karena nanti dagingnya akan mengeluarkan air. Tambahkan garam. Di sini aku pakai 1,5 sendok teh terlebih dahulu. Tambahkan 1,5 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Dan tambahkan juga 3 sendok teh gula pasir. Aduk rata. Dan biarkan sampai dagingnya setengah empuk dan airnya agak menyusut. Nah setelah airnya terlihat menyusut, dagingnya juga udah setengah empuk. Kayak gini ya teman-teman. Kita tambahkan 650 ml air. Tambahkan 65 ml santan kental. Ini aku pakai santan kelapa fresh. Teman-teman juga bisa pakai santan instan atau santan kemasan. Aduk rata. Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Ini kita masak lagi sampai dagingnya empuk ya teman-teman. Sampai airnya juga berkurang tapi masih cukup. Nah teman-teman ini dagingnya itu udah empuk. Airnya juga udah berkurang. Tambahkan 9 buah cabai rawit utuh. Sekarang kita tambahin sayurannya. Tambahkan 5 lembar daun kol yang udah diiris-iris. Tambahkan 2-3 buah tomat yang udah diiris-iris. Dan tambahkan juga 1-2 batang daun bawang yang udah dipotong-potong kayak gini. Aduk rata sebentar aja. Gak usah lama-lama biar sayurannya tuh masih seger. Ini udah cukup ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasanya. Kalau udah pas, angkat dan sajikan. Dan ini dia. Tongseng sapinya udah jadi. Udah aku pindahin ke wadah saji. Taburi bawang goreng biar makin mantap. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya. Tongseng sapi ini harum. Aroma rempahnya tuh bikin jadi lapar. Kelihatan dari penampakannya, ada tomatnya, sayurannya. Jadi ini pastinya rasanya tuh gurih dan seger ya. Aku langsung aja makan sama nasi. Ini enak banget. Kuahnya gurih. Ada asem seger dari tomat. Aroma cabai. Apalagi dagingnya tuh empuk. Ini enak banget. Daging kurban dibuat ini aja deh. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencabih. Selamat mencabih. Selamat mencabih. Terima kasih.